900 lebih narapidana Rutan Kelas 1 Asalem Bajakarta Pusat mendapat remisi khusus di Hari Raya Idul Fitri. 9 napi diantaranya langsung bebas dan dapat merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga di rumah. Berada di balik tembok penjara tak menyurutkan semangat para narapidana Rutan Kelas 1 Asalem Bajakarta Pusat dalam menunaikan sholat Idul Fitri berjamaah. Bertempat di tengah lapang sholat Idul Fitri gelar dengan diikuti hampir seribu jemaah. Di hari kemenangan, 938 narapidana dari 2.873 narapidana mendapat revisi khusus Hari Raya setelah satu bulan berpuasa dengan masa potongan hukuman dari 15 hari hingga 2 bulan. 9 napi diantaranya mendapat remisi sekaligus asimilasi hingga bisa langsung bebas di Hari Raya merayakan Lebaran bersama keluarga. Para narapidana mendapat remisi khusus Hari Raya setelah diusulkan kementerian hukum dan HAM dengan catatan berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Kita usulkan itu yang mendapatkan remisi ada 938 orang, namun yang kita berikan secara langsung hari ini sebanyak 934 orang. Karena yang empatnya itu sudah melaksanakan asimilasi rumah duluan. Bebas hari ini ada 9 orang ya, yang memang begitu kita serahkan SK remisinya, 9 orang ini langsung pulang. Pihak Rutan Salemba berharap para narapidana yang telah bebas bisa melanjutkan hidup dengan terus berbuat baik agar bisa diterima dan berguna di tengah masyarakat. Dari Salemba, Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, INews, melaporkan.